Halo minasan, kali ini DG akan menceritakan alur anime solo leveling episode 6. DG kembali menyarankan agar kalian menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir kesini adalah pilihan yang paling tepat karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy! Sin pun memperlihatkan Wang Dong-suk dan partinya yang berjalan keluar dungeon. Salah seorang membernya pun bertanya, mengapa mereka tidak langsung saja membantai dua hunter lemah tadi di dalam dungeon? Dong-suk pun menanggapi pertanyaan tersebut dengan begitu ketus, karena jika bertarung di sana maka mereka akan membangunkan boss dungeon. Dengan bangkitnya boss dungeon itu, bisa dibastikan mereka akan sangat kesulitan dalam menambang serta mengangkut kristal mana. Menurut Dong-suk, hunter peringkat D yang tidak memiliki pengalaman raid dan hunter peringkat E super lemah mustahil mampu mengalahkan boss dungeon. Setelah monster laba-laba raksasa melahap kedua hunter tadi, dia pasti akan kembali tidur. Saat itulah Dong-suk berencana untuk mengangkut banyak kristal mana keluar melalui jalan kecil di langit-langit ruangan boss. Namun jika boss laba-laba itu tidak tertidur, maka mau tidak mau mereka harus mengalahkannya terlebih dahulu. Dong-suk pun menyinggung sosok Yeo Jin-ho, di mana pemuda itu memiliki perlengkapan yang sangat mahal. Jika tidak bisa mengangkut kristal mana, maka Dong-suk memerintahkan anak buahnya untuk mengambil barang peninggalan Jin-ho. Yu-hwan sangat yakin kalau saat ini monster laba-laba raksasa tengah mengamuk di dalam dungeon. Bahkan Dong-suk sendiri mengakui kalau dirinya tidak mungkin bisa mengalahkan boss dungeon itu. Dia pun begitu yakin kalau dua kerucu di dalam dungeon tadi tidak mungkin bisa bertahan hidup walau mereka melawan dengan sekenap kemampuan. Di dalam dungeon, Jin-ho memberikan saran pada Jin-ho untuk segera kabur dan mencari jalan keluar saja. Bagaimanapun juga, untuk mengalahkan boss dungeon peringkat C, setidaknya diperlukan kekuatan hunter peringkat C ke atas. Sung-jin-ho pun membenarkan pendapat Jin-ho. Walau dirinya mengalami kebangkitan kedua dan levelnya meningkat, namun Jin-ho saat ini masihlah lemah. Dibandingkan dengan ular taring biru kasaga dan golem, monster laba-laba di hadapannya ini pasti jauh lebih kuat. Tapi entah mengapa, Sung-jin-ho sama sekali tidak merasa tertekan ataupun takut dalam menghadapi boss dungeon ini. Dia pun memulai perburuannya dengan melesat dan menyapetkan pelatihnya pada si laba-laba. Namun proses perburuan ini tidak semudah yang dibayangkan. Belatih kasaga Jin-ho pun tidak banyak membantu, karena monster laba-laba ini memiliki lapisan kulit luar yang sangat keras. Serangan boss laba-laba juga sangat mengerikan. Jika saja Jin-ho kena sekali serangan saja, dia pasti akan tewas di tempat. Pun demikian, pemuda ini tetap melancarkan berbagai serangannya. Yeo Jin-ho pun sangat terkejut melihat pergerakan serangan Jin-ho. Jin-ho yakin, kalau hunter peringkat E tidak mungkin bisa bergerak serincah itu. Dia pun bertanya-tanya, siapakah hunter Sung-jin-ho ini? Saat itulah Jin-ho merasa ngeri sendiri, karena Sung-jin-ho mungkin adalah seorang pendaftar palsu. Dia pernah mendengar rumor, kalau ada beberapa hunter yang bisa mengontrol energi sihirnya ke tingkat minimal. Para hunter itu memang sengaja mendaftarkan diri ke peringkat yang paling rendah. Parahnya, kebanyakan dari para pendaftar palsu itu adalah orang yang punya hobi membantai. Jin-ho pun jadi benar-benar menyesali keputusannya pergi ke dalam dungeon. Sementara itu Sung-jin-ho nampak kesal, karena semua serangannya tidak membuahkan hasil sama sekali. Tingkat kelelahan yang dialaminya pun mulai menanjak. Dia pun ingin menyelesaikan pertarungan ini secepatnya, sebelum keadaan semakin memburuk. Ketika dia melesat kembali, tanpa diduga si laba-laba memuntahkan cairan asam yang sangat kuat. Saking kerasnya, cairan itu mampu mengikis bebatuan dan lantai hingga berlubang. Jin-ho sadar, situasi pasti akan semakin memburuk jika ini menjadi pertarungan jangka panjang. Dia pun langsung mengaktifkan skill dash atau lari cepatnya untuk mempersempit jarak serangan. Walau pergerakannya begitu cepat, tapi serangannya tetap saja meleset. Jin-ho pun tidak ada pilihan selain terus menyerang tanpa henti. Namun pergerakan Jin-ho seketika melambat, dikarenakan tingkat kelelahannya mencapai 70%. Hal ini pun membuat Jin-ho disikat laba-laba hingga membentur lantai dan sulit sekali bergerak. Saat si laba-laba hendak membunuhnya, Jin-ho teringat kalau dia memiliki bonus quest harian yang belum digunakan, yaitu full recovery atau pemulihan penuh. Bonus itu pun membuatnya berhasil menghindari pukulan mematikan si laba-laba. Tanpa membuang waktu, Jin-ho langsung melompat dan menikam mata si laba-laba dengan pelatihnya. Serangan ini memberikan efek melumpuhkan dan pendarahan, di mana si laba-laba tidak bisa bergerak dan hekspinya semakin lama semakin menurun. Jin-ho pun menikam mata si laba-laba berkali-kali, hingga monster besar itu tewas begitu saja. Setelah berhasil mengalahkan boss dungeon ini, Sung Jin-ho langsung level up sebanyak dua kali. Dia lantas mendekati jasad monster laba-laba untuk mengambil patuh sihirnya. Disinilah Yu Jin-ho semakin ketakutan. Dia sangat yakin kalau Jin-ho adalah pendaftar palsu yang sebentar lagi akan membantainya. Untuk itulah dengan sukarela, Jin-ho akan membawakan semua peralatan dan memberikan minuman pada Sung Jin-ho. Selain itu, dia meminta Jin-ho beristirahat, sementara dirinya akan mendulang kristal mana. Perubahan sikap Jin-ho yang aneh membuat Jin-ho sedikit bingung. Namun sedetik kemudian, Wang Dong-suk dan partinya kembali muncul memasuki ruangan boss dungeon. Mereka nampak tidak terkejut saat melihat monster laba-laba mati. Mereka bahkan menyebut monster itu terlalu lemah karena bisa dikalahkan oleh hunter beringkat D. Tanpa rasa bersalah, Dong-suk pun memerintahkan Yu Jin-ho untuk membunuh Sung Jin-ho. Sehingga setelahnya mereka semua bisa memonopoli semua hadiah yang ada. Membunuh anggota tambahan yang tidak berguna merupakan cara yang selama ini digunakan oleh Dong-suk untuk mendapatkan banyak uang. Jika Jin-ho mau menurut, maka Dong-suk akan mengangkatnya menjadi kaki tangan dan melepasnya. Di sini Dong-suk dan partinya mengira kalau Jin-ho lah yang mengalahkan boss dungeon karena pemuda ini memiliki perlengkapan bertarung yang sangat mahal. Namun, Yu Jin-ho lebih memihak Sung Jin-ho. Fakta ini pun membuat Dong-suk dan kelompoknya terpaksa harus membunuh mereka. Dong-suk ingin membunuh Jin-ho terlebih dulu karena Jin-ho adalah hunter yang paling lemah. Ketika para pembunuh ini maju, tanpa diduga Sung Jin-ho mendapatkan notifikasi quest darurat. Dia pun sangat terkejut dikarenakan tujuan utama dari quest ini adalah membunuh 6 orang hunter yang berniat mencelakainya. Seperti biasanya, jika Jin-ho tidak menyelesaikan quest ini, maka dia akan dikenai hukuman. Belum selesai rasa kagetnya, Jin-ho langsung diserang Ki-hwan dengan ledakan sihir. Sung Jin-ho pun terhempas hebat dan tidak berkutik. Yo Jin-ho pun dibuat sangat sedih dan marah ketika menyaksikan perbuatan keji Dong-suk dan partinya. Di dalam alam bawah sadarnya, Sung Jin-ho kembali menyadari kalau di dunia ini hanya orang yang paling kuatlah yang akan bertahan. Dia pun terus bertanya-tanya, mengapa dunia ini selalu dipenuhi dengan kekerasan, penipuan, serta pengkhianatan. Seketika itu juga notifikasinya berubah, di mana jika Sung Jin-ho tidak menyelesaikan quest daruratnya, maka jantungnya akan berhenti mendadak. Sepertinya saat ini sistem tengah memaksa Sung Jin-ho untuk melakukan pembunuhan. Jin-ho pun jadi berpikir kalau sistem ini juga membutuhkannya. Entah ini untuk kebaikan atau bahkan keburukan, namun faktanya sistem tidak menginginkan Jin-ho mati begitu saja. Dengan kata lain, baik player ataupun sistem, mereka saling membutuhkan dan saling memanfaatkan satu sama lain. Jin-ho pun cukup lega saat melihat Jin-ho bangkit kembali. Namun Jin-ho saat ini terlihat sangat serius. Dia lantas memperingatkan Dong-suk dan partinya tentang esensi dan konsekuensi menjadi hunter. Jika menjadi seorang hunter, berarti juga harus siap untuk menjadi mangsa yang diburu. Jelas saja Dong-suk dan partinya agak bingung dengan pernyataan Sung Jin-ho. Saat itu anak buah Dong-suk yang bernama Jun-tae maju. Dia pun merangkul Sung-jin-ho dan menegaskan posisi Jin-ho yang merupakan senjata terlemah umat manusia. Namun tanpa diduga kepada Jun-tae putus ketika, setelah Jin-ho mengayunkan belatinya di leher lelaki bersirah tersebut. Semua orang pun sangat terkejut. Bagaimana bisa Sung-jin-ho memiliki pelati rahasia di tangannya? Sekalipun lengah, tapi Jun-tae adalah hunter peringkat D yang seharusnya tidak bisa dikelahkan dengan mudah oleh hunter kelas E. Jin-ho sendiri cukup sadar kalau dia telah membunuh seseorang. Namun ini tetap harus dilakukan agar dia tidak terkena penalti dan dibunuh sistem. Kali ini dia tidak akan mundur karena yang kuat pasti akan bertahan. Semua anak buah Dong-suk pun mulai menyerang Jin-ho. Namun semua serangan mereka bisa dimentahkan dengan mudah oleh Sung-jin-ho. Jin-ho pun menusuk dua hunter dengan belatinya. Ketika dua orang itu hendak menyerang kembali, tanpa diduga mereka langsung muntah darah karena efek racun belati kasaga. Untuk meringankan rasa sakitnya, Jin-ho langsung menebas keduanya hingga tewas di tempat. Kyuh-wan dan seorang hunter pemanah juga dihabisi Sung-jin-ho dengan sangat cepat. Kini lima orang telah berhasil dieksekusi dan hanya menyisakan Huang Dong-suk seorang. Jin-ho sendiri sangat kaget melihat kekuatan Sung-jin-ho yang sangat tidak masuk akal. Menurutnya, Jin-ho semakin bertambah kuat dibandingkan saat bertarung melawan boss dungeon sebelumnya. Jelas saja Dong-suk sangat terperanjat setelah melihat Sung-jin-ho yang bisa menghabisi unitnya dalam sekejap mata. Kini Dong-suk pun sadar bahwa yang mengalahkan boss dungeon bukanlah Yu-jin-ho, melainkan Sung-jin-ho. Walaupun beringkat C, namun Dong-suk sangat berbeda dengan rekan-rekannya. Dia pun meledakkan seluruh skill penguatnya untuk bertarung melawan Jin-ho. Dong-suk mengira kalau Jin-ho pasti sangat kelelahan setelah bertarung melawan boss dungeon dan lima anak buahnya. Selain itu, Dong-suk sangat yakin Belati Jin-ho tidak akan bisa melukainya karena saat ini tubuhnya sekuat baja setelah menggunakan skill penguat. Ketika Dong-suk menyerang, tanpa disadari Jin-ho telah mencengkram wajahnya. Jin-ho lantas membanting wajah Dong-suk ke tanah dengan sangat kuat. Pemuda ini lantas berkata, kalau levelnya selalu meningkat tanpa henti dan ini merupakan mimpi buruk bagi Huang Dong-suk. Parahnya, Dong-suk sendiri baru sadar kalau dia telah dilemparkan ke tanah. Dengan sangat ketakutan, Dong-suk meminta Jin-ho untuk tidak membunuhnya. Dia akan memberikan Jin-ho sejumlah uang dan batu sihir serta seluruh kristal mana yang ada di tempat ini. Namun Jin-ho tidak peduli dengan permintaan Dong-suk, apalagi sebelumnya Dong-suk mencoba membunuhnya sebanyak tiga kali. Merasa tidak bisa menghentikan Jin-ho, Huang Dong-suk malah mengumpat dan mengancam akan melamporkan Sung-jin-ho pada adiknya. Namun belum selesai berbicara, Jin-ho langsung memenggal kepala Dong-suk hingga terlepas dari tubuhnya. Insiden yang begitu sadis ini tak ayal membuat Jin-ho langsung mual dan muntah. Jin-ho pun mengajak Jin-ho segera keluar dari tempat ini, dikarenakan dinding dungeon mulai hancur setelah dikalahkannya boss monster laba-laba. Setelah menyelesaikan quest darurat, Jin-ho mendapatkan tiga hadiah penting, di mana salah satunya adalah skill niat membunuh. Dengan menggunakan skill ini, Jin-ho bisa memunculkan aura kuat yang membuat para musuh menjadi panik dalam waktu semenit. Sayangnya skill ini membuat seluruh poin kemampuannya berkurang hingga 50%. Ketika di luar gate, seorang gadis berkacamata nampak menginterokasi Jin-ho dan Jin-ho, karena hanya mereka berdualah yang berhasil selamat dari raid. Gadis ini pun memperhatikan perlengkapan hunter Jin-ho dengan begitu jelik. Dia cukup paham, kalau pedang karyon milik Jin-ho adalah item mahal yang baru saja dijual. Gadis ini pun tiba-tiba menyudahi penyelitikannya, karena dia beranggapan kalau raid ini bisa diselesaikan Yu Jin-ho dengan perlengkapan super mahalnya. Menurutnya, tugas Jin-ho di sini hanyalah bersembunyi sambil membantu Jin-ho. Jelas saja pemikiran itu membuat Jin-ho tertawa kecut. Pun demikian, Yu Jin-ho sangat berterima kasih pada Sung Jin-ho atas segala bantuannya di dalam dungeon. Terima kasih telah menonton!